Pemirsa empat penjabat bupati di Kalimantan Tengah resmi dilantik di Aula Jayang Tinggang, kantor Gubernur Kalimantan Tengah. Gubernur Kalteng mengamanatkan kepada penjabat yang dilantik agar memegang teguh amanah dan kepercayaan. Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran atas nama Presiden Republik Indonesia secara resmi melantik dan mengambil sumpah dan janji jabatan empat penjabat bupati yang dilaksanakan di Aula Jayang Tinggang, kantor Gubernur Kalimantan Tengah, Minggu 11 Agustus 2024. Penjabat bupati yang dilantik di antaranya, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah Sutoyo sebagai penjabat bupati katingan, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah Darliansah sebagai penjabat bupati kapuas, Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Tengah Said Salim sebagai penjabat bupati Lamandau dan Rendi Lesmana yang merupakan sekretaris daerah Kabupaten Sukamara sebagai penjabat bupati Sukamara. Gubernur mengamanatkan kepada penjabat yang dilantik agar memegang tubuh amanah dan kepercayaan dengan kerja keras dan penuh rasa tanggung jawab yang dilandasi semangat tulus ikhlas mengabdi kepada masyarakat serta melaksanakan tugas pemerintahan daerah dengan baik dan optimal sesuai ketentuan perundang-undangan. Bapak harus punya keyakinan turun ke masyarakat, rangkul masyarakat, sampaikan gagasan-gagasan pisi misi tentang membangun kaupaten. Gunakan kebijakan Bapak-Bapak untuk kebaikan. Pertama untuk kesehatan, gratis. Terus untuk bantuan sosial ke masyarakat, kalau bencana alam semuanya, membantu rumah-rumah ibadah, membantu pakir-pakir miskin, membantu anak-anak yatim. Selamat berjuang ya. Semoga sukses, saya doakan. Sugianto Sabran juga berpesan untuk fokus pada program-program yang menyentuh langsung kepada masyarakat, melakukan langkah-langkah inovatif dalam mengoptimalkan potensi daerah dan penanganan inflasi daerah, penanganan bencana banjir dan kebakaran hutan dan lahan, serta memperkuat koordinasi dan kerjasama dari seluruh stakeholders dalam menghadapi pemilu kepala daerah serentak tahun 2024. Pada momen tersebut juga dilaksanakan penyerahan surat keputusan penjabat ketua TPPKK Kabupaten Katingan, Kabupaten Kapuas, Kabupaten Lamendau, dan Kabupaten Sukamara oleh ketua TPPKK Provinsi Kalimantan Tengah, Ivo Sugianto Sabran. Dari Palangkaraya, Tim MMC, Fokus Gubernur Kalimantan Tengah, melaporkan. Tabek Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV X10 sekarang!